Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat pertama kita memiliki negatif A pangkat 3. Jika kita memiliki negatif A pangkat 3, maka kita akan uraikan bentuknya menjadi negatif A dikali dengan negatif A dikali dengan negatif A. Sehingga jawaban yang akan kita dapatkan adalah negatif dikali negatif dikali negatif menjadi negatif. A dikali A dikali A menjadi A pangkat 3. Sedangkan yang kedua, ini untuk yang A dan untuk yang B, kita memiliki negatif AB pangkat 5. Sehingga jika kita uraikan, kita akan mendapatkan negatif AB dikali dengan negatif AB dikali dengan negatif AB hingga 5 kali. Sehingga kita akan mendapatkan nilai negatif dikali dengan negatif adalah positif, dikali lagi dengan negatif menjadi negatif, dikali lagi dengan negatif menjadi positif, dan yang terakhir dikali lagi dengan negatif menjadi negatif. Sehingga jawabannya adalah negatif. Kemudian kita memiliki 5 buah A, sehingga jawabannya adalah A pangkat 5 dan 5 buah B, B pangkat 5. Sampai jumpa di video pembahasan yang selanjutnya.